Hai selamat datang lagi teman-teman kali ini kami ingin menunjukkan bagaimana caranya membuat kode QR dengan menggunakan peta Google Map lokasi kita jadi misalnya saya punya lokasi di sini aja sepembuatan website Jogja Lawang Tekno disini kita akan ada tombol share ini prakteknya bisa dilakukan sebenarnya sih dari HP juga bisa karena kami bikinnya dari website temen-temen karena dengan website maka kita bisa apa namanya bisa bikin dari HP dari ini dari kalau kalau disini prakteknya dari PC ya kalau mau temen-temen mau pakai aplikasi bisa di Google Playstore kita buka Google Playstore tapi ini tetap dari PC jadi nggak kita install ini ada banyak sekali QR code QR code maker atau reader teman-teman bisa cari banyak disitu nanti akan ketemu di Jogja di Jogja salah satu biasanya sih secara umum work ya kalau kita balik lagi ke peta disini kita dapat dapat peta misalnya peta kantor disini kita klik gini tombol share kemudian kita dapat kita copy link kemudian kemudian ada beberapa website yang bisa dipakai untuk bikin kode QR disini ada the QR code generator.com disini ada juga QR mankey.com QR code mankey.com seperti ini dari logo monet monyet kecil ini ya Jadi kalau saya saya lebih suka pakai yang ini karena bukan karena lebih bagus atau enggak tapi karena disini mereka punya pilihan untuk setting dari color warna kita bisa menambahkan logo kemudian customize desain juga kalau hasilnya itu logo QR itu standar ya teman-teman jadi mau dibikin dimanapun hasilnya sama dan nanti dipecah dari manapun sama kita mau coba yang disini kita dapat seperti ini kita dapat seperti ini nanti kita tinggal download ini di QR code generator lawang teknologi dia misalnya kita kasih nama tinggal kita save aja dan sekarang ini dia lagi download seperti ini biar biarin selesai nah kalau yang ini agak lebih banyak pilihan ini page nya kita taruh disini URL nya dari teks email pun SMS dari lokasi dari sini kemudian warna teman-teman bisa pilih warnanya enggak harus item tapi untuk kali ini item dulu aja kemudian kita disini ada bonusnya bisa menambah luku jadi disini yang saya suka kalau kita bisa nambah logo jadi bukan cuma bikin kode QR aja jadi begitu kode oke gm nya kelihatan logo kita juga kelihatan seperti ini misalnya oke kemudian kita tinggal create kode nah bentuknya akan seperti ini ada logonya kemudian kita download aja ini tadi yang logo yang pertama ya kita buka ini logo yang pertama eh logo yang pakai yang pakai logo QR yang pakai logo di seperti ini kemudian kalau teman-teman mau lihat yang QR yang pakai logo seperti ini sebenarnya sama aja jadi dalam arti kalau dibaca di mesin teman-teman sama cuma bedanya jelas kalau kita pakai logo seperti ini pastinya orang udah bisa lihat duluan nah inilah bagusnya kalau kita bagi lokasi dengan kode QR bisa dibagi di HP di WhatsApp bisa juga dibagi lewat email dan lainnya begitulah teman-teman caranya untuk membuat kode QR dari lokasi Google Peta Google Maps semoga bermanfaat Terima kasih telah berkunjung salam sejahtera dan sukses luar biasa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton